Membisa Wakil Presiden Republik Indonesia melantik atau mengukuhkan 1994 peraja muda IPDN di kampus IPDN Jatinangor. Dalam amanatnya, Wapres berpesan, peraja muda baru dapat belajar dengan baik dan tidak melakukan kegiatan negatif di kampus. 1994 peraja muda IPDN dikukuhkan Wakil Presiden Yusuf Kala di kampus IPDN Jatinangor. Para peraja muda ini terpilih dari 39.000 pendaftar calon peraja IPDN setelah lulus tes sehingga dapat mewakili daerah mereka untuk bersekolah di IPDN. Yusuf Kala pun langsung memasangkan secara simbolis tanda pangkat peraja muda. Dalam amanatnya, JK mengungkapkan peraja muda IPDN merupakan calon pemimpin dan pelayan masyarakat. Sejak saat ini, kedisiplinan harus diterapkan sebagai calon pemimpin. Ya, tentu kita harapkan dalam pendidikan ini juga karena mempelajari juga etika, aturan-aturan. Tapi, kalau kita lihat dari jumlah orang yang disangkap, tapatan APDN itu tidak banyak. Artinya pendidikan anti korupsi di IPDN sendiri sudah cukup atau kalau dididikan? Ya, tentu seperti ini. Tapi juga akan tergantung peran-peran. Sementara itu, Mendagri menegaskan para peraja muda ini harus siap bertugas di luar dari daerah utusan, termasuk di daerah terpencil di Indonesia. Kenapa, apa perkembangan, saudara-saudara ini akan disebar ke daerah, bukan kembali ke daerah? Sudah, sudah dua tahun ini. Kalau dia dari Jawa Barat, ya dia begitu lulus harus bisa di Papua, harus bisa di Sulawesi Utara, khususnya di perbatasan. Ada 178 kesempatan, semua harus masuk ke sana. Itu juga arahan Bapak Presiden, arahan Bapak Pres, supaya mereka punya jiwa tidak kedaerahan tapi tanggung jawab secara nasional. Lanjut mendagri, pihaknya tak segan memberikan sanksi tegas kepada peraja IPDN yang berkelahi atau menggunakan narkoba selama menuntut ilmu di IPDN. Mendagri akan langsung memecat secara tidak hormat jika hal tersebut dilakukan.